Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Akhirnya setelah vakum selama kurang lebih 3 tahun Aku bikin lagi nih video tentang haji Jadi bagi yang baru bergabung selamat datang Di tahun 2020-2021 aku bikin 8 video tentang haji Yang berisi sharing pengalaman aku selama menjadi jemaah haji reguler di tahun 2019 Nah di video-video itu aku sudah membahas dari mulai pendaftaran haji Persiapan, packing sampai kedatangan di Tanah Suci Dan semuanya kalian bisa lihat di description box di bawah ya Dan sekarang adalah video haji R9 Sekali ini aku mau menceritakan tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan para jemaah haji Khususnya jemaah haji reguler selama 40 hari berada di Tanah Suci Jadi sebenarnya inti dari ibadah haji itu kan kurang lebih semingguan aja Tapi kenapa sih jemaah haji Indonesia bisa sampai stay disana selama kurang lebih 40 hari Dan apa saja yang kita lakukan disana So, tonton videonya sampai habis dan semoga bermanfaat Pertama aku mau jelasin nih asal-mahasal kenapa sih jemaah haji Indonesia bisa stay di Arab Saudi selama itu Terutama haji reguler ya Karena kalau haji plus itu tergantung aget rekole masing-masing Ada yang sekitar 15, ada yang 20 hari, ada yang 25 hari gitu Kalau jemaah haji reguler sih 40 harian Nah waktu itu aku lebih tepatnya adalah 43 hari 43 hari itu termasuk 1 hari di Asrama Haji Bekasi Terus 1 hari waktu yang dibutuhkan untuk pulang pergi Jakarta Arab Saudi Yang kurang lebih masing-masing selama 10 jam ya Jadi kan 9 hari 2 adalah 18 jam Itu kita anggap 1 hari Kemudian di Arab Saudi nya itu 41 hari Yang dibagi menjadi 26 hari di Mekah 5 hari di Arbusna itu Arofah Musdalifah Mina Dan 10 hari di Madena 9 hari setengah sih lebih tepatnya Tentu saja hari-hari ini tidak menjadi patokan ya Setiap pelotor jemaah itu bisa jadi berbeda Tergantung keberangkatannya Nah waktu itu aku kebetulan termasuk ke dalam haji gelombang 2 Itu juga beda nih guys Kalau gelombang 1 jamah haji itu dari Indonesia Langsung datang ke Madena dulu Kemudian mendekati puncak haji baru mereka pindah ke Mekah Sedangkan bagi jamah haji gelombang 2 dari Indonesia itu langsung ke Mekah Lalu puncak haji di Arbusna Kemudian setelah itu baru hijrah ke Madena Dan pulangnya itu dari Madena ke Indonesia Nah itu bisa kalian tonton video penjelasan lengkapnya di video yang sebelah sini Oke jadi tadi aku udah sempat bahas Kalau inti dari ibadah haji itu kurang lebih hanya sekitar 7 harian aja Meliputi kegiatan di Mekah selama beberapa hari Yaitu umur wajibnya Kemudian setelah itu Arbusna Kita menginap di Arofah Musdalifah dan Mina Kemudian balik lagi ke Mekah untuk Tawaf Wadah Udah gitu doang Tapi kenapa sih jamah haji Indonesia bisa sampai 40 hari Jadi gak semua jamah haji dari berbagai negara itu stay selama itu Udah Rapsodi Ada yang cuma seminggu, dua minggu Tergantung kebijakan negara-negara masing Tapi kalau jamah haji Indonesia itu sampai 40 hari Ayo coba tebak kenapa Karena kita menunggu antri untuk berangkat dan untuk pulang Kok misalnya ya? Jadi gini guys berdasarkan data yang aku dapat itu jamah haji Indonesia di tahun 2019 ada 218 ribu orang Maksudnya negara yang diubang jamah haji terbanyak di seluruh dunia Kemudian kapasitas pesawat Airbus yang biasa dinaiki oleh para jamah haji itu sekitar 400 orang Kurang lebih ya Jadi kalau tadi 218 ribu dibagi 400 Artinya ada 545 penerbangan sekali jalan Kalau PP jadi 545 kali 2 tuh hitung sendiri Sedangkan kapasitas bandara itu kan tidak sebanyak itu Belum lagi bandara kan gak cuma menerima pesawat dari Indonesia doang dong Jadi setiap negara itu diberi slot Di Arab kan ada dua tuh airport yang menerima jamah haji Itu ada yang di Jendak, ada yang di Madinah Nah katakanlah sehari itu Aku sih gak tau ya ini angka bayam-bayam aku aja Itu misalnya ada menerima 20 pesawat dari Indonesia Nah jadi berapa hari yang dibutuhkan pesawat-pesawat itu untuk mengangkut semua jamah haji dari Indonesia ke Arab Dan juga sebaliknya untuk pulangnya dari Arab ke Indonesia Jadi nyicil kan Nah jadi setelah perhitungan-perhitungan itu kemudian ditetapkanlah bahwa jamah haji Indonesia setelah selama 40 hari Itu cuma untuk ngantri keberangkatan dan ngantri ke pulangan gitu Jadi jamah haji yang dateng duluan nanti pulangnya juga duluan gitu Kayak kalau tersatu berangkat waktu itu ya Itu awal Juli Pulangnya cuma beberapa hari setelah dari anusnah gitu So kira-kira gambarannya seperti itu guys Kenapa jamah haji Indonesia bisa stay selama 40 hari di Arab Saudi Mungkin sebagian dari kita punya aktivitas yang begitu padat sehari-harinya Ada karyawan yang berangkat pagi pulang-malem, ada ibu rumah tangga yang sehari-harinya mengurus rumah tangga dan mengurus anak Ada juga orang-orang yang punya usaha, dagang yang sehari-harinya begitu sibuk Kemudian kita harus meninggalkan semua urusan kita, semua keluarga dan anak-anak kita disini Untuk berangkat haji ke Tanah Suci dan tinggal disana selama 43 hari Pasti ada sedikit rasa kayak pertanyaan ya Kira-kira ngapain aja sih disana gitu Walaupun tentu saja ya Pertama-tama itu yang harus kita tanamkan di dalam hati Itu bukan semua berkah Bayangin aja Satu kali sholat di Tanah Haram itu lebih utama 100 ribu kali lipat dibandingkan sholat di tempat-tempat lain Coba bayangin berapa banyak pahala yang dikumpulkan para jamah haji Indonesia Dan itu bisa jadi kesempatan cuma satu kali seumur hidup So kita harus memanfaatkan hari-hari kita disana sebaik-baiknya Baik sholat wajib, sholat sunat, tada rusat, menerangkan ceramah dan majelis taklim Biasanya perumongan atau kelompok-kelompok kecil disana suka pandang mumpul tuh Untuk mendengarkan ceramah dari berubung haji dan juga briefing-briefing terkait seputar rangkaian ibadah haji Jadi ya kalo dikatakan ngapain aja disana ya kegiatan kita memang cuman itu Gak cuman juga sih Cuman maksudnya gini Aduh diunceng juga ya Pokoknya gini sholat tuh lima kali Sholat sudah juga selama di hotel Ada rusat terus kadang juga kumpul-kumpul Dengarkan briefing lalu kemudian muci, ngejemur, cari makan, masak gitu Bagian yang bisa memungkinkan untuk masak Jadi ya seperti itu memang kegiatannya Nah tapi yang perlu kalian tau juga Sholat di Masjidil Haram itu gak sesimpel yang kita bayangkan Kalo disini kan kita cuman ya dateng aja ke masjid Sholat subuh misalnya jam 4 Ya kita jam 4 kurang 10 berangkatlah ke masjid Nah kalo disana enggak Tuh aku sih belum pernah umroh ya Aku gak tau sih kalo umroh kayak gitu juga atau enggak Tapi waktu haji itu tuh semua padet ya Jadi untuk dapet tempat yang bagus Misalnya tempatnya di dalam masjid, gak di luar Terus juga tempat yang kita kan pengen ya di dekat kabah gitu kan Yang gak diusir-usir sama Asgar gitu Eh Asgar, Asgar Jadi untuk dapet tempat yang strategis itu juga kita butuh effort Biasanya kita berangkat ke masjid itu 2 jam Sebelum waktu sholat Sejam sebelum waktu sholat bisa juga sih Tapi ya paling dapet di luar gitu Di luar masjid, di halaman masjid Atau di selasar-selasar yang gak keliatan kabahnya Ya sebenernya sama aja sih itu kan Pahlanya juga sama juga Ya kita kan pengen manfaatkan momen kan Yang pengen sholat tuh di tempat yang enak gitu Jadi biasanya kita 2 jam sebelum sholat itu ya kita berangkat dari hotel Kan dari hotel kita tuh harus naik bis dulu tuh Naik bis kemudian berhenti di shelternya, haltenya Lalu jalan kaki sekitar 5 menit Sampai ke Masjid al-Haram udah deh kita tinggal nempatin sejadah kita gitu Nah setelah menungguin kita bisa juga baca Algorand disitu Zikir-zikir Kok bisa jauh banget? Kan hotel-hotel di depan Masjid al-Haram kan juga banyak kan Enak kalo stay disitu kan Bisa langsung aja pergi cepet kan Pulang pergi cepet balik lagi hotel Nah kalo jam haji reguler tuh kebanyakan Dapetnya memang yang jauh-jauh Hotel-hotel yang bintang 3, bintang 4 Sedangkan jam haji plus itu baru yang dapet hotel yang deket-deket tuh Yang bintang 4 dan bintang 5 Tapi jam haji plus tidak mendapatkan fasilitas bis Sedangkan jam haji reguler dapet fasilitas bis Jadi sebenernya tidak memberatkan juga bagi kita jam haji reguler Cuman ya bedanya gitu aja sih Kita menempuk waktu yang lebih lama untuk ke Masjid al-Haram Tapi gak capek kok Soalnya dari halte ke Masjid itu juga cuma sekitar 5 menit Nanti akan aku bahas lagi di lain video Seputar fasilitas-fasilitas yang kita dapat sebagai jam haji Indonesia Nah itu dia tadi aktivitas sehari-hari yang dilakukan para jam haji asa Indonesia Nah selain itu ada juga kegiatan-kegiatan lain nih Yang pertama ada umroh sunnah Lalu ada ziarah Kemudian ada city tour juga Pertama aku mau ngomongin tentang umroh sunnah Jadi umroh yang diwajibkan itu sebenernya hanya sekali Yaitu pada saat pertama kita datang ke Mekah Hari pertama kita datang ke Mekah Yaitu kita langsung melaksanakan umroh wajib Itu aku udah sempet cerita di video yang ini Dan setelah itu hari-hari berikutnya Kita bisa janjian dengan para amgota kelompok kita nih Untuk ayo-ayo kita umroh sunnah Jadi kita kumpulkan Ayo siapa yang mau umroh nanti malam Mau umroh untuk besok di data Kemudian kita sama-sama nyaterbes Untuk ke tempat Mekah Karena kan kita untuk niat ikhromnya itu Harus di tempat Mekot Yang berada di luar kota Mekah Hotel kita kan ada di Mekah Untuk ke tempat Mekot yang sudah ditetapkan Itu kita harus naik bus Nah jadi kita biasanya berangkat tuh Abis maghrib Lalu nanti kelar umrohnya Tengah malam tuh Sekitar jam 15 atau jam 1 malam Kenapa tengah malam nih? Karena kalau siang itu justru lebih memberatkan sih Bagi kita para jam makanan Siang kan panas-panas Jadi biasanya pada mulai tuh Malam-malam sampai pagi Karena ini umroh sunnah Jadi gak ada paksaan ya Mau kalian ikut atau enggak Dan beberapa kalipun itu Terserah kalian masing-masing Tetapi perlu diingat bahwa Jangan sampai kegiatan umroh sunnah itu Dilakukan terlalu sering Sehingga membuat kita kecapekan So kita harus mengerti kapasitas diri kita masing-masing Oh iya hampir lupa Selain umroh-umroh sunnah Biasanya para jamaah juga melakukan Tawaf-tawaf sunnah Jadi biasanya kalau Habis sholat wajib tuh Di masjidil haram Habis sholat Kita toaf Tawaf aja 7 kali putaran Kak Bang Gak sampai sa'i atau tahlul Itu kan umroh ya Jadi toaf Habis itu baru pulang Tapi juga perlu diingat Tawaf itu kalau bisa jangan dilakukan pas sholat Duhur gitu Jadi pas mataharinya udah mulai-mulai redup Kayak abis asar Atau abis isya Atau abis subuh gitu Selanjutnya kita ngomongin tentang Biarah Para jamaah haji Biasanya berkunjung ke tempat-tempat bersejarah Yang ada di Mekah maupun Madinah Kalau di Mekah itu biasanya kita Ke Gua Hyo Gua Sur Jabal Rahmah Masjid Jin Dan makam para sahabat Serta makam Siddha Khadija Sebenarnya sejarah ke tempat-tempat ini Gak wajib kok Ini cuma dihitung rekreasi aja gitu Supaya kita bisa lebih memahami sejarah Islam gitu Bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya dulu Ketika syia Islam Dan tempat-tempat bersejarah ini Tidak seperti yang aku bayangkan sebelumnya ya Ini kalau di sini kan Kalau ke tempat siara Dijadikan tempat wisata gitu kan Oh ini tempat-tempat ini nih ada pengurusnya gitu Dan banyak wisatawan-wisatawan yang kesana Nah kalau di Mekah, Madinah tuh enggak Di Arab Saudi pada umumnya itu Tidak menjadikan tempat-tempat Tempat tilas Rasulullah itu Sebagai tempat wisata yang dikomersilkan Jadi yaudah gitu aja Karena dia khawatirkan itu jadi mitah Kayak contohnya nih Tempat kelahiran Rasulullah itu kan ada Di sebelahnya Masjidil Haram tuh Di salah satu sisi Masjidil Haram itu Ada perpustakaan Sekarang itu dijadikan perpustakaan Tadinya itu adalah rumah tempat kelahiran Nabi Tapi tidak ditunjukkan tuh kayak Ini nih kesini nih rumah Dulu tempat kelahiran Nabi gitu Jadi enggak ada yang diistimewakan Karena dikhawatirkan itu menjadi bitah Orang-orang pada kesitu terus berdoa disitu Kan enggak boleh ya Kita harus berdoa kepada Allah Oh iya sebelum puncak haji Arbus Nah itu Aku juga sempat sititur tuh Jadi naik bis Kemudian kita melihat tenda-tenda Yang nanti akan kita pakai gitu Di Arofa, di Bina Terus ke Jabal Rokmah juga Jadi kita dijelasin singkat juga nih Sekalian kita mendapat gambaran Yang nyata gitu Tentang nanti gimana sih rangkaian haji gitu Ini nih tenda-tenda di Arofa gitu Kemudian ini Jabal Rokmah Jabal Rokmah itu adalah tempat pertemuan Antara Dabi Adam dan Siti Hawa Jadi ketika turun ke bumi Kan itu diturunkan di tempat yang berbeda Kemudian mereka berdua bertemu di Jabal Rokmah Tapi sayangnya disana sekarang kotor ya Banyak coretan-coretan Apalagi kalau coretannya bahasa Indonesia gitu Bikin malu jujur Oh no Oh terus aku juga ke tempat penyembelihan kambing Nah seperti ini nih tempat penyembelihan kambing di Mekah Ini adalah kambing-kambing yang disembeli dari damnya Jamah Haji Indonesia Kan Jamah Haji Indonesia diwajibkan membayar dam satu ekor kambing tuh Karena kita melaksanakan haji secara tamatuk Itu sudah aku jelaskan di video sebelumnya Haji tamatuk Oh ya ini bukan kambing kurban loh ya Beda ini kambing dam ini wajib nih semua Jamah Setelah itu bagi yang mau berkurban kambing lagi boleh bayar lagi untuk membeli satu ekor kambing Kalau enggak juga enggak apa-apa Jadi intinya tempat-tempat sejarah itu enggak ada yang disembelkan dan enggak dijadikan tempat wisata banget Kita asal tahu aja itu datang Terus mendapat penjelasan dari kambing haji ini adalah tempat apa Dulu sejarahnya gimana Kayak gitu Itu dia tadi kegiatan selama di Mekah Kurang lebih 26 hari Nah 5 hari di Armusna tuh kita Arofah Musdalifah Mina Ini adalah pucak hajinya Nanti akan aku jelaskan di video yang lain Kemudian di Madinah Di Madinah tuh sekitar 10 hari Kegiatannya berupa sholat arbaim Sholat arbaim itu adalah sholat 40 waktu di Masjid Nabawi Jadi kalau sehari itu sholat 5 waktu Kita sholat selama 8 hari berturut-turut tanpa putus Dari subuh sampai isya di Masjid Nabawi Nah itu namanya adalah ibadah sholat arbaim Ada yang mewajibkan Ada yang sunah tapi yang jurkan Ada yang sunah aja Ada yang bilang enggak diwajibkan juga enggak apa-apa Itu baiknya kalian tanyakan sendiri ya ke pemimpin haji masing-masing Selain itu kita juga ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Madinah Ada Masjid Kuba, Jabalungkut dan lain-lain Nanti akan aku jelaskan juga di video yang lain Tentang kegiatan-kegiatan selama di Madinah Oke sekian dulu videoku hari ini Semoga bermanfaat Nantikan part-part haji selanjutnya di channel ini Semoga bagi yang melaksanakan haji tahun ini Diberikan kelancaran dan kemudahan Dan bagi yang sedang menunggu wedding list haji juga dipercepat Semoga cepat dipanggil untuk ke Tanah Suci Amin